Intro Persebaya Surabaya menanggung malu pada lanjutan BRI Liga 1 2022-2023-2024 Bajul Iju Tahluk 1-2 di Kelora Bung Tomo Jose Farella membawa persikabu 1773 memimpin pada menit ke-33 Ketika tuan rumah coba menemukan gol penyama kedudukan, tim tamu justru memperbesar keunggulan lewat Rizky Hidayat Persebaya sempat memperkecul skor melalui Wil dan Ramdani Namun sembangsinya terlambat dengan Persebaya Surabaya menderita kekalahan beruntun usai dibekuk persi Jajakarta beberapa hari silam Hasil tersebut menambah penderitaan Bajul Iju pada musim ini Sejak menaluhkan Persisolo pada partai pembuka Liga 1, pasukan Aji Santoso kini gagal meraih poin maksimal pada lima pertandingan terakhir Persebaya Surabaya juga urung memetik hasil positif dari tiga lagak kandang yang sudah dijalani Setelah sebelumnya ditahan Barito Putra dan Ras Bersantara Performa itu membuat Persebaya terdampak di peringkat 16 atau zona degradasi Mereka baru memiliki lima poin hasil enam pertandingan Sebaliknya Persikabu 19.73 ke posisi 10 dengan perolehan delapan angka Kekalan ini menambah tekanan kepada pelatih Persebaya Aji Santoso Yang di ultimatum manajemen Bajul Ijo dengan target dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan Artinya kekalan ini membuat Aji Santoso dalam posisi gagal memenuhi target dan nasibnya kian terancam Manajemen memutuskan untuk mengistirahatkan pelatih Persebaya Aji Santoso Keputusan ini diumumkan tak lama setelah Persebaya di kalahkan Persikabu Manajemen Persebaya memutuskan untuk mengistirahatkan head coach Aji Santoso Setelah kembali meraih hasil buruk di kandang, kalah 1-2 dari Persikabu 1973 Demikian keterangan resmi manajemen Terima kasih telah menonton!